Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Youtube Berjumpa kembali bersama channel Youtube Eduard Widodo Hari ini Sabtu tanggal 21 September tahun 2024 Channel Youtube Eduard Widodo kembali hadir memudara Untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Seputar kondisi di kawasan Eksitol Bocini tahap 2 Parung Kuda Di hari Sabtu sore ini untuk lalu lintas Di Jalan Raya Parung Kuda terpantau Cukup lancar Sobat Youtube Yang dimana biasanya di hari Sabtu minggu Sering terjadi Kepadatan ya Ataupun penumpukan kendaraan Namun di hari Sabtu ini Terpantau cukup lancar ya Dan ini yang menuju ke arah Sukabumi Seperti ini pantauan udaranya Dan sekarang kita akan berbalik arah Menuju ke arah Eksitol Bocini 2 Parung Kuda Sobat Youtube Oke disana sudah terlihat Lokasi dari jembatan Eksitol Bocini 2 Parung Kuda Dan ini dia kawasan dari Eksitol Bocini 2 Parung Kuda Sobat Youtube Jadi di hari Sabtu sore ini Untuk Jalan Tol Bocini tahap 2 Belum dibuka Sobat Youtube Karena banyak sekali Rekan-rekan Yang ingin mengetahui Kapan Jalan Tol Bocini tahap 2 ini dibuka Untuk waktu pastinya Belum ada info ya Namun dari pihak pengelola PT Teras Tia Bartol Sudah menginformasikan Dalam waktu dekat Jalan Tol Bocini tahap 2 ini Akan kembali beroperasi Kita maju ke depan sana Seperti ini Kondisi di kawasan Eksitol Bocini 2 Parung Kuda Disini ada beberapa pekerja Yang sedang memotong rumput Coba duduk Terima kasih telah menonton! Oke jadi seperti ini Kondisi Eksitol Bocini 2 Parung Kuda Kondisi Eksitol Bocini 3 Parung Kuda Kida terlihat ya yang sedang memotong rumput nah sekarang kita terbang menuju kawasan Gerbang Toy kita burung, kita bagi itu selamat menikmati 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 selamat menikmati